Sekitar 70% dari planet bumi adalah lautan yang dimana air laut ini terasa asin, padahal semua sungai berair tawar akan bermuara menuju lautan. Sedangkan danau dengan ukuran yang luas hampir seperti lautan, tidak memiliki air yang asin, padahal airnya juga berasal dari aliran sungai berair tawar. Bagaimanakah itu bisa terjadi dan apa penyebabnya? Mari simak penjelasan berikut ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya, setelah share video ini pada orang-orang terdekat kalian. Lautan yang luas ini sudah ada sejak lama. Kandungan garam akan meningkat dan bercampur pada air laut ketika gas dan lava yang dimuntahkan melalui aktivitas vulkanik yang terus meningkat. Karbon dioksida juga akan ikut larut pada air laut. Itu berasal dari atmosfer yang membentuk asam karbonat lemah yang akan melarutkan mineral-mineral. Saat mineral ini larut, akan membentuk ion-ion yang membuat air laut menjadi asin. Saat terjadinya penguapan air laut, kadar garam yang terkandung di dalamnya tidak ikut menguap, melainkan akan tetap tertinggal pada air laut. Selain itu, sungai-sungai yang mengalir menuju lautan akan membawa ion-ion tambahan. Itu berasal dari bebatuan yang terkikis pada aliran-aliran sungai. Karena hal itu terjadi terus menerus, mungkin beberapa dari kalian akan beranggapan bahwa air laut akan bertambah asin karena kadar garamnya terus meningkat. Tetapi yang sebenarnya terjadi, kadar garam pada lautan akan tetap sama dan air laut tidak akan bertambah asin karena banyak dari ion-ion yang ada pada air laut diambil oleh organisme-organisme yang berada di lautan sehingga membuat air laut tidak akan bertambah asin. Banyaknya garam yang ada di lautan diperkirakan jika dikeluarkan semua dari lautan dan menyebarkannya ke daratan dapat membentuk sebuah lapisan yang tingginya dapat mencapai sekitar 166 meter. Sedangkan danau tidak memiliki air asin padahal memiliki luas yang hampir seperti lautan dan airnya juga berasal dari sungai-sungai. Namun hal ini tidak berlaku bagi Great Salt Lake yang ada di negara bagian utah Amerika Serikat dan laut mati yang ada di Jordania, Israel, dan Palestina karena keduanya merupakan danau yang memiliki air asin. Danau-danau lainnya yang tidak memiliki air asin karena pada airnya tidak terkandung ion natrium dan ion klorida dengan jumlah yang banyak karena kedua ion tersebut yang akan membuat air menjadi terasa asin. Air yang ada pada danau-danau tidak berada pada danau tersebut dalam waktu yang lama. Dengan kata lain, air yang ada pada danau itu akan terus mengalir tetesan air dan ion yang ada pada danau hanya akan berada pada tempat itu paling lama sekitar 200 tahun. Sedangkan tetesan air dan ion yang ada pada lautan akan tetap berada di lautan selama sekitar 100 hingga 200 juta tahun lamanya. Itulah yang membuat air pada danau tidak terasa asin seperti air yang ada pada lautan. Walaupun keduanya sama-sama mendapatkan suplai air dari aliran-aliran sungai yang airnya tawar. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!